I never know, you never try, I hold your heart, you break your mind Hai guys, aku Jonathan, apa kabar? Aku harap baik-baik aja ya Video hari ini kita bikin Particle Effect pakai aplikasi gratis dari Boris Effect Buat kamu yang pengen download, link aku taruh di deskripsi Kalian bisa download itu gratis, dan programnya ringan guys Oke, sekalian aku mau bagi juga cara green screen Biarnya tuh pakai after effects Yuk lah, nggak pakai lama Oke guys, seperti ini tampilan aplikasi Particle Illusion Boris FX Di video ini aku nggak akan jelasin panjang untuk aplikasi ini Karena aku juga baru nyoba ya Masih banyak yang perlu dieksperimenkan di aplikasi ini Nah, bagusnya lagi aplikasi ini kita bisa setting dimensi Jadi 2 dimensi atau 3 dimensi Biasanya kita gunakan ini untuk di video yang menggunakan movement camera ya Di sini kita bisa setting kamera juga Aku suka movement camera orbit Nah, kayak gini Di bagian Particle yang kita pilih barusan Bisa kita atur propertinya semau kita Di sini sambil aku nyoba eksperimen juga untuk fungsi setiap dialnya ya Ada yang buat nambahin jumlah partikel, ukuran, bias Ya masih banyak juga fitur lainnya sih Kita juga bisa animasikan partikel ini dengan keyframe Kalau kita klik di bagian auto keyframe Kita tinggal ubah slider timeline Lalu kita gerakin partikelnya untuk membuat animasi Kalau udah jadi, seperti apa yang kamu suka Tinggal render Pilihan rendernya juga macam-macam ya Di bagian preset, format, dan resolusi Nggak akan aku otak-atik ya Biar default aja Untuk channelnya pastikan RGB plus pre-multiplied alpha Kalau udah tinggal start render Dan ini rendernya ringan bro Selingan sebentar ya guys Sedikit pesen buat temen-temen ya Karena kondisi corona di Bali juga masih seperti ini Sering aku lihat temen-temen masih banyak yang pakai masker tuh Nggak bener gitu loh Ada yang begini Kayak ginilah Tolong nggak ya Gunakan masker dengan baik ya Nah, begini kan bagus Makenya bener Ya kamu Bener begitu pakenya Kalau pakenya udah bener Oh ya Penggunaannya juga yang baik ya Aduh Kalau kayak gitu tuh kan Itu masker tuh fungsinya buat apa gitu kan Tolong ya Masker itu bukan buat gaya Tapi buat saling jaga Jadi gunakanlah masker dengan baik dan benar Oke Kita lanjut Nah, sekarang kita ke after effect nih Disini aku udah siapin video green screen yang akan dipakai Kita masking dulu bagian yang kita butuhin Kita nggak perlu king semua ya Lalu pencet F di keyboard untuk atur marks fader Kita kasih efek key light Screen color kita pilih warna yang paling dekat dengan subjek Hampir sama lah ya Dengan penggunaan ultra key di premiere pro Setting screen gain dan screen balance Screen pre blur kita kasih satu aja Biar halus tapi nggak berlebihan ya Nah, di bagian screen matte Ini yang perlu kita otak-atik Biar keliatan Kita bisa atur exposure di bagian sini Gampangnya gini ya Kita ubah dulu view ke screen matte Nah, akan jadi hitam putih nih Sekarang kita atur exposure-nya Clip black kita set sampai di sekitar kita hitam ya Clip white kita mainin aja Pastikan yang putih harus white Yang hitam harus black ya Oke, balikin ke final result Reset exposure Replace method Kamu cek yang sesuai kinianmu ya Biasanya aku pakai antara hard color atau soft color Oke, sekarang kita masukin background Bebas ya, sesuka kamu maunya yang kayak mana Atur ukuran background sekiranya sampai cocok lah Lalu kita kasih efek camera lens blur di background Ini fungsinya untuk bikin efek deep of field ya Blurnya sesuai pandanganmu aja enaknya seberapa Jangan lupa centang repeat edge juga Biar blurnya sampai ke tiap sisi dari gambar Klik new solid Bikin solid hitam Lalu bikin new solid lagi warna putih Di solid putih kita bikin rectangle mask Atur fader untuk gradasi Semakin bergradasi maka semakin gradasi juga fokusnya Klik kedua solid lalu pre-compose Aku tulis blur Di bagian blur map kita pilih layer blur barusan Jangan lupa layernya kita hide dulu Nah, seperti yang kalian lihat ini guys Ke efek lensa kamera lah ya Oke, lalu pre-compose kedua layer ini Aku namain background Layer atas juga aku pre-compose Lalu kita kasih efek light wrap Lagin ini ya bisa kamu download lah ya Cari aja di google Background layer, pilih background Nah, sekeliling subjek jadi mengkrut atau menipis kan Ya, biar gak kayak tempelan gitu loh Lalu kasih efek color matcher Plugin ini juga bisa cari aja di google oke Fungsinya untuk nyatuin warna ke background Target layer kita pilih ke layer background Bisa kamu atur strength dan blend with original Oke, berikutnya di layer background juga kita kasih efek color matcher Cuma sebaliknya target kita set ke layer pertama Ya, sebenernya bisa diwarnain sendiri sih ya Tapi plugin ini justru biar kita gak repot mainan warna gitu bro Oke, sekarang kita import hasil renderan dari particle illusion tadi Lalu kita set mode ke add Kasih efek glow biar ada terang-terang gitu Lalu kasih turbulent display Biar kayak apa ya sebutannya Ya, kayak api gitu ya Apa kayak panas gitu loh Sisanya tinggal atur keyframe, position, dan scale buat animasikan Terakhir, aku tumpuk pake lens light leak overlay Udah kayak gitu, beres deh Makasih banyak buat kalian semua yang udah support Kalian luar biasa banget Tanpa kalian, aku gak bisa nyampe disini Semoga kedepannya segera bisa ngadain giveaway juga ya Buat temen-temen ya Amin Support terus ya guys Kalau kalian suka, like dan share video ini Pengen liat video lainnya, silahkan langsung aja subscribe Aku Jelatan, sampai jumpa Sampai jumpa